Tak peduli kecaman internasional, Israel terus tanpa ampun memborbar di Rafah, Palestina. Hingga korban jiwa dan luka-luka terus berjatuhan. Warganet di berbagai penjuru dunia menggaungkan slogan All Eyes on Rafah atau Semua Mata Tertuju Pada Rafah. Serangan keji militer Zionis Israel ke tenda-tenda pengungsi Rafah terus berlanjut pada hari Rabu. Serangan udara kali ini menewaskan sedikitnya 37 orang. Sebelumnya 8 rudal dijatuhkan di Kemp Tel Al-Sultan yang menewaskan 45 orang. Banyak diantaranya adalah anak-anak dan wanita. Pasukan Israel masih terus menggila menyerang jantung terakhir para pengungsi Gaza. Sejumlah pemimpin negara pun mengutuk serangan keji militer Zionis Israel yang menyasar kem-kem pengungsian sebagai aksi genusida. Serangan membabi buta ke kota Rafah memaksa ratusan warga berbondong-bondong untuk mengungsi. Padahal sebelumnya Rafah menjadi tempat paling aman untuk menetap setelah Gaza digempur habis-habisan oleh Israel. Serangan Israel pada awal Mei telah menyebabkan hampir 1 juta orang mengungsi dari Rafah. Mereka mencari perlindungan di tenda-tenda kumuh yang kondisinya memprihatinkan. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, Mahkamah Internasional meminta Israel untuk menghentikan serangannya di Rafah. Selamat menikmati.